Indonesia Bangsa besar ini adalah tanah air yang dibangun dari peristiwa-peristiwa penting dan bersejarah. Sejarah perjuangan bangsa membangun peradaban. Perjuangan melawan tindasan penjajahan. Perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sejarah Indonesia modern mencatat tokoh-tokoh besar dalam setiap periode perjuangan bangsa. Para pelopor pahlawan bangsa itu sebagian berasal dari ranah Minang, Sumatera Barat. Mulai dari Tan Malaka, Haji Agus Salim, Mohamad Yamin, M. Nadsir, Hamkah, Hajah Rangkayu Rahmah L. Yunusiyah, Rohana Kudus, sampai Mohamad Hatta yang jadi duit tunggal bersama Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka Pada satu masa, tokoh ini memiliki perbawa tiada tanding. Pemikiran dan gerakannya menggetarkan kawan dan lawan. Ibrahim Datuk Tan Malaka Demikian nama lengkapnya. Tak ada catatan resmi tanggal kelahirannya. Namun jejak langkah dan kiprah Tan Malaka terbentang dari lembah Suliki Payakumbu, Sumatera Barat, sampai Moskow, Rusia. Tan Malaka Tan Malaka adalah musuh besar bagi kaum kolonial. Mereka yang menjaga status quo kekuasaan para penjajah yang tak sudi memanusiakan anak-anak bangsa. Itulah sebabnya Tan Malaka terus diburu dan jadi klandestin di sebelas negara. Ya, ini sesuatu keahlian daripada seorang Tan Malaka yang kalau di Indonesia karena dipengaruhi oleh berbagai mistik dianggap beliau bisa menghilang dan lain sebagainya. Tetapi kalau saya melihat dan membaca keseluruhan karya-karya tulis beliau adalah sesuatu penggunaan akal dan strategi dan taktik beliau untuk bisa keluar daripada incaran mata-mata pihak Barat. Penjajahan Barat yang berlangsung selama berabad-abad tidak bisa dilawan hanya dengan senjata dan aksi masa. Tan Malaka membekali diri dengan rupa-rupa strategi dan kemampuan. Mulai dari penguasaan terhadap enam bahasa asing seperti Belanda, Inggris, Jerman, Rusia, Tagalog, dan Mandarin. Sampai kelihayan, menyamar, dan kesanggupan melakoni sekian jenis pekerjaan. Sebelum sampai pada fase yang demikian, bekal masa kecil bajar di Surau dengan kajian Al-Quran dan ilmu agama adalah fondasi utama kehidupan Tan Malaka. Tan Malaka itu waktu masih kecilnya dia hidupnya di Surau dan dilatih juga mengaji dan sampai sempat dia punya murid-murid untuk mengaji di Surau. Terus selama di Surau itu dia sampai hafal dia Al-Quran 30 juz. Takdir hidup Membawa Tan Malaka ke jalan perjuangan yang bahkan membuat dirinya harus melupakan kisah cinta dan keluarga. Tidak ada lain untuk meneguhkan cintanya pada bangsa dan negara. Beliau belum pernah mempunyai istri karena seluruh hidup beliau itu beliau gunakan sepenuhnya untuk perjuangan bangsanya. Jadi kalau beliau mempunyai istri tentu perjuangan beliau akan sedikit terhendat karena kata orang Minang mata membalik ke belakang. Jadi tujuan beliau fokus pada perjuangan. Dan kita kalau melihat apa yang telah beliau lakukan untuk bangsa ini adalah sesuatu yang memang saya tidak salah. Seorang insinyur Soekarno mengeluarkan suatu keputusan presiden nomor 53 tahun 1963 dan menetapkan seorang almarhum Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka resmi ditetapkan sebagai pahlawan bangsa namun jasanya tak banyak dikenangkan. Namanya seakan hilang di telan zaman. Waktu ordu baru mereka sangat berlawan dengan PKI dan mengenai Tan Malaka mereka ragu-ragu. Tidak tahu siapa Tan Malaka itu. Seorang kiri, bukan orang komunis, seorang nasionalis, tapi kiri. Dan karena itu yang terbaik ialah untuk diterlupakan saja. Tan Malaka lebih cenderung meskipun gaya daripada dari gerakan politik adalah Marsis. Tapi dia lebih lebih nasionalis. Sejarah menunjukkan Tan Malaka adalah orang pertama yang memiliki gagasan tentang berdirinya Republik Indonesia. Buku Nard the Republic yang ditulis semasa jadi pelarian di Kanton, China pada tahun 1925 adalah pemikiran yang mendahului zaman. Pada masa itu semangat kebangsaan bahkan masih dalam konsolidasi untuk terwujudnya kesadaran nasional. Namun Tan Malaka telah jauh memikirkan Republik sebagai perwujudan berdirinya negara dan bangsa. Setelah Tan Malaka Mohamad Hatta kemudian menulis Indonesia Free atau Indonesia Merdeka di pengadilan Belanda pada 1928. Demikian juga dengan Soekarno yang terinspirasi tulisan Tan Malaka. Soekarno menulis pidato Indonesia Megugat pada 1930 dan buku Menuju Indonesia Merdeka pada 1938. Paling tidak ada dua hal buku yang atau referensi yang dipakai oleh Soekarno itu Max Forming dan Masa Aksi. Keduanya adalah selebaran atau buku yang ditulis oleh Tan Malaka yang sampai ke tanah air dan saya rasa membuat inspirasi-inspirasi daripada perjuangan Soekarno sendiri. Banyak tokoh pergerakan kemerdekaan yang mengagumi konsep tulisan Tan Malaka. Maka tidak salah jika Mohamad Yamin menjuluki Tan Malaka sebagai Bapak Republik. Namun peristiwa-peristiwa genting dalam linih masa negeri ini menunjukkan betapa sejarah adalah juga pertarungan ideologi dan kepentingan. Sebagai Manatan Malaka nama besar yang bahkan jadi tokoh pertama penggagas Republik. 26 buku ia tulis untuk menggerakkan perjuangan sebelas negara menjadikannya sebagai buronan. Tak terhitung waktu yang dihabiskannya di penjara dan pengasingan mulai dari Eropa sampai Asia Tenggara. Sampai kemudian gelar resmi sebagai pahlawan nasional diberikan kepadanya. Akan tetapi namatan Malaka tetaplah diliputi misteri dan kontroversi sampai sekian generasi anak-anak bangsa negeri ini. Terima kasih telah menonton! 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 Yang berperan besar itu pendidikan. Dalam hal ini pendidikan barat yang memperkenalkan ide-ide tentang eksistensi wanita. Karena wanita biasanya dalam masyarakat tradisional itu tidak dianggap eksis, tidak dianggap ada. Walaupun peranannya besar terutama di dalam kehidupan agraris misalnya. Nah gitu ya, pendidikan juga diberikan, tapi pendidikan yang menyangkut peranan sebagai ibu, sebagai istri gitu. Nah, tapi wanita itu selalu dianggap sebagai tradisi Jawa itu konco wingking. Konco wingking itu teman di belakang, jadi adanya di belakang lah di dapur. Dapur itu biasanya dulu itu di belakang gitu ya. Di Sumatera Barat, muncul sekolah perempuan bernama Diniah Putri yang didirikan oleh Hajah Rangkayo Rahmah El Yunusia. Sekolah ini lahir dari kegelisahan Rahmah yang tidak nyaman menuntut ilmu saat digabungkan dengan kaum laki-laki. Gagasan untuk membuat sekolah perempuan pun muncul pada saat Rahmah duduk di kelas 6 sekolah dasar. Ia mulai mencari cara untuk mendirikan sekolah yang sesuai dengan fitrah seorang perempuan. Ide tersebut baru terwujud pada 1 November 1923. Rahmah membuka madrasah dunia Li Al-Banad. Ia pun merangkap menjadi pengajar dan pimpinan sekolah. Proses pembelajaran berlangsung diserambi sebuah masjid di Pasar Usang Padang Panjang. Beliau berani mengambil risiko untuk mendidikan sebuah sekolah khusus putri, yaitu Diniah Putri Padang Panjang. Tujuan beliau mendirikan Diniah Putri Padang Panjang adalah untuk mendidik dan menciptakan ibu-ibu pendidik yang cakep, aktif, terampil, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan tanah air, bangsa dan negara atas dasar pengabdian kepada Allah SWT. Baru pada tahun 1937, mudah lama mendirikan sekolah lanjutnya yang namanya Kuliatrum Walimat El Islamiyah atau KMI setingkat dengan SLTA. Pemikiran tentang kemajuan perempuan berkembang. Perkumpulan-perkumpulan dan sekolah perempuan tumbuh di seluruh pelosok Nusantara. Februari 1911, sekolah keterampilan khusus perempuan berdiri di kota Gedang, Sumatera Barat. Dan diberi nama Sekolah Kerajinan Aman Setia yang dididikan oleh Rohana Kudus. Di sekolah ini diajarkan berbagai keterampilan untuk perempuan. Seperti baca tulis, pendidikan agama Islam, budi bekerti dan bahasa asing. Rohana juga menjadi perempuan pertama di Hindia Belanda yang menerbitkan dan mengelola surat kabar perempuan yang diberi nama Sun Tiang Melayu. Dia sebetulnya mendirikan kooperasi Amai Setia. Dan selain itu, Rohana Kudus itu juga adalah pelopor wartawati perempuan. Di dalam tulisan-tulisannya sebagai wartawan, itu berani menentang kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial. Rohana Kudus, namun tentu saja dalam hal ini harus kita usulkan juga bahwa Rohana Kudus itu meskipun tidak mendirikan sekolah, tapi itu sama, itu dengan berita-berita yang ditulisnya itu ingin kesetaraan. Kesetaraan dan tentu saja mengangkat harkat martabat bukan hanya perempuan, tapi bangsa Indonesia. Tak hanya itu, Rohana menjadi pelopor berdirinya dapur umum dan badan sosial untuk membantu para gerliawan. Ia juga mencetuskan ide penyelundupan senjata dengan cara menyembunyikan dalam sayuran dan buah. Hingga ajal menjemput, Rohana masih terus berjuang, terutama dalam bidang pendidikan dan jurnalistik. Tokoh muslim berikutnya dari ranah Minang yang berjuang membangun kebangkitan nasional adalah Haji Agus Salim. Haji Agus Salim lahir dengan nama Mushudul Haq yang bermakna pembela kebenaran di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat pada 8 Oktober 1884. Ia mulai menimba ilmu di sekolah dasar paling bergensi di era kolonial yakni Europese Lakhreskul atau ELS yang jadi sekolah khusus untuk anak-anak keturunan Eropa. Diperbolehkannya Agus Salim bersekolah di ELS tidak lain karena ayah Agus Salim adalah seorang jaksa jabatan kelas atas bagi pribumi pada era itu. Bakat istimewa Agus Salim sejak kecil adalah kemampuannya pada penguasaan bahasa-bahasa asing. Pada tahun 1903 Agus Salim menamatkan pendidikan di Hohrebur Herskul atau HBS di Jakarta dengan predikat tulusan terbaik. Ya karena dia yang terbaik ya, yang terbaik tak tamat sehingga ada yang merusuhkan supaya dia sebaiknya dapat beasiswa. Tapi, kelembahannya dikatakan ucapan Belandanya tidak begitu bagus sehingga biasanya ya, biasa saja itu alasan dia tidak diberi. Barangkali Belanda juga curiga dengan dia. Padahal sebenarnya ayahnya adalah Hohre Jaksa, Salim itu Hohre Jaksa. Sebenarnya dia berhak juga, tapi tidak dikasih oleh Belanda dan dia tidak mau minta-minta. Ketika Kartini mengatakan berikanlah biasiswa untuk saya itu untuk Salim, Salim menolak. Kalau pemerintah akan beri pada saya, beri pada saya. Masa saya harus menggantikan orang lain? Dia agak sombong juga dia. Agus Salim berteguh menolak biasiswa sekolah kedokteran di Belanda yang dialihkan dari biasiswa R.A. Kartini. Ia kemudian bekerja... Pemerintah Belanda langsung, bukan pemerintah India Belanda untuk dijadah itu. Dan karena minatnya sama agama juga tinggi, jadi beliau melihat itu adalah kesempatan untuk belajar agama. Sehingga beliau itu mempelajari Islam itu dari sumbernya yang hulu. Beliau menguasai bahasa Arabnya, kemudian juga melihat peribadatan di sana. Kemudian juga beliau itu banyak menggali dari agama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Agus Salim sebagai pelanjut Cokro Aminoto di Serikat Islam adalah sosok yang dikenal anti-komunis. Ia menjadi pengawal utama serikat Islam dalam membendung pengaruh paham komunis. Sampai kemudian, orang-orang merah atau komunis keluar dari SI dan kemudian mendirikan gerakan baru yang kemudian menjilma menjadi PKI. Selain itu, menjadi pengurus SI yang tidak memberi gaji, mengubah pola hidup Agus Salim. Semula ia bisa bermewah-mewah dengan gaji pegawai pemerintah. Setelah menjadi aktivis politik, hidupnya berubah sedemikian sederhana dari kerja jurnalistiknya. Keteguhan dan prinsip hidup inilah yang kemudian membentuk pribadi Agus Salim sebagai diplomat dan pejabat yang tak bisa dibeli dengan materi. Tahun 1921, Agus Salim mewakili Syarikat Islam menjadi anggota Volksstrike atau Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda yang dibentuk karena kuatnya tuntutan berbagai organisasi politik masa itu. Agus Salim menjadi orang pertama yang menggunakan bahasa Indonesia atau ketika itu bernama bahasa Melayu dalam sidang Volksstrike. Disinilah, Agus Salim semakin dikenal dengan reputasi sebagai jago debat yang kritis. Haji Agus Salim itu adalah anggota Volksstrike yang pertama, mewakili Syarikat Islam. Selama masa jabatan pertama, dia ke-18 dan dia ikut masa pidat. Tapi kemudian, setelah sidang pertama, masa sidang pertama itu, Syarikat Islam kecewa. Karena ternyata, ya pertama jumlah anak negeri yang menjadi anggotanya kan sedikit. Itu pun ditunjuk. Yang kedua, segala macam unsur, toh tidak terjalan karena yang penting adalah politik Belanda juga. Kedatangan Jepang membawa perubahan dalam kehidupan politik dan pergerakan di Indonesia. Pemerintah militer Jepang melarang seluruh organisasi politik yang sebelumnya ada di era Hindia Belanda. Agus Salim yang dikenal sebagai tokoh kritis di masa Hindia Belanda, kemudian direkrut Jepang sebagai pegawai senior di Shumubu. Semacam kantor urusan agama di bawah pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Agus Salim bertugas sebagai penerjemah buku agama Islam dan mengajarkan agama Islam di sejumlah perguruan tinggi Islam di Indonesia. Peran penting Agus Salim di masa pendudukan Jepang ini adalah dengan menjadi anggota badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Ia bahkan masuk sebagai panitia sembilan, tim kecil perumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Keahlian bahasa yang dimiliki Agus Salim juga membuat dirinya memiliki peran penting menjadi penghalus bahasa dalam penyusunan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan Indonesia tidak membuat perjuangan anak bangsa berhenti. Sebaliknya, seluruh rakyat Indonesia berjuang habis-habisan melawan Belanda yang datang dan mau menjajah negeri ini lagi. Perjuangan bersenjata dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, perjuangan diplomatik tidak kalah penting untuk menjaga eksistensi dan kedaulatan bangsa. Agus Salim dengan kemampuan berbahasa dan diplomasinya mendapat mandat besar dari pemerintahan baru Indonesia. Ia dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri dalam beberapa kabinet pemerintahan awal Indonesia. Agus Salim juga menjadi penasehat tim perundingan dan diplomasi Indonesia di dalam maupun luar negeri. Beberapa misi diplomatik luar negeri menghasilkan kesepakatan dan janji untuk saling mendukung di antara sesama negara-negara yang sedang berjuang melepaskan diri dari penjajahan antara lain India dan Pakistan. Manuver diplomasi Republik Indonesia membuat Belanda kalak. Mereka kemudian melakukan operasi militer yang dikenal dengan agresi militer Belanda pertama. Serangan militer Belanda justru membuat Indonesia semakin menggencarkan misi diplomasi di kancah dunia. Agus Salim Selaku Menteri Luar Negeri Memimpin Delegasi Indonesia ke Timur Tengah Berkat kepiawayanya berbahasa Arab dan adab Islam yang mengesankan dari Agus Salim Indonesia berhasil memperoleh pengakuan formal dan dukungan moral kemerdekaan dari negara-negara Arab. Pada 23 Maret 1947 Mesir menjadi negara pertama yang mengakui secara deyurir Republik Indonesia. Langkah itu diikuti negara-negara Arab lainnya seperti Lebanon, Suriah, Irak, Arab Saudi, dan Yemen. Langkah tim diplomasi Indonesia berlanjut ke Sidang Dewan Keamanan PBB pada 14 Agustus 1947. Tim diplomasi Indonesia dipimpin oleh Sutan Syahrir didampingi Agus Salim, Sumitro Joyo Hadikusumo, Sujat Moko, dan Charles Tambu. Langkah diplomasi inilah yang menjadi jalan penting bagi pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda dua tahun kemudian melalui konferensi Meja Bundan. Dilihat oleh generasi yang lebih muda sebagai guru yang bisa memahami apa keinginan dan dia tidak pernah mengajari harus begini, harus begitu tapi lebih dulu memberi kesempatan pergi keadaan anak muda untuk berbuat sampai kalau ke kesalahan baru diberitahu. Dan ini semua yang pernah merasakan didikan Agus Salim mengatakan yang sama baik Pak Rum, Muhammad Rum, baik Pak Natsir. Jadi Salim lebih banyak bersifat memberikan kesempatan bagi anak muda untuk berkembang. Tokoh Muslim berikutnya dari ranah Minang yang memiliki peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia adalah Muhammad Natsir. Muhammad Natsir lahir di alahan panjang Lembah Gumanti, Solok, Sumatera Barat pada 17 Juli 1908. Natsir menempuh masa pendidikan di era yang penuh dengan semangat kebangkitan nasional. Ia tidak ketinggalan, ikut terlibat dengan organisasi-organisasi politik pemuda masa itu. Pertama-tama, ia bergabung dengan Young Islam Yaten Bond atau JIP dan Young Sumatrani Bond atau JSB. Natsir kemudian melanjutkan studi ke Bandung yakni di Al-Khimene Middle-Bershul atau AMS. Disinilah cakrawala pemikirannya tentang agama dan nasionalisme berkembang pesat. Ia berhubungan baik dan kerap bertukar pikiran dengan tokoh-tokoh Islam terkemuka seperti Agus Salim sesama rantau dari ranah Minang. Nama Natsir menjadi semakin dikenal saat dia bergabung dengan Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI pada masa pendudukan Jepang. MIAI adalah Badan Federasi Partai dan Ormas Islam yang dibentuk Yai Haji Hashim Ash'ari pada September 1937. Organisasi ini adalah cikal bakal Organisasi Politik Majelis Syuruh Muslimin Indonesia atau Masyumi yang bertujuan menyatukan seluruh umat Islam Indonesia dan menghindari konflik antar umat beragama. Natsir menjadikan Masyumi sebagai rumah bagi ideologinya. Pada tahun 1946 hingga 1949 dia diangkat sebagai Menteri Penerangan mewakili Partai Masyumi. Pada tahun 1949 Natsir terpilih menjadi ketua umum Masyumi. Pada masa inilah konflik antara Natsir dan Soekarno memanas. Berawal dari perisiwa bom Cikini yang mengancam jiwa anak-anak Soekarno pada 30 November 1957 Masyumi yang saat itu menjadi partai besar dan berseberangan dengan Soekarno menjadi tertuduh. Tahun 1960 Soekarno membebarkan Masyumi dengan tuduhan Masyumi bersekutu dengan gerakan pemberontak yaitu Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI Sumatera Barat. Natsir pun ikut pula menjadi tertuduh. Karena situasi Jakarta sudah sembunyikan rupa dan kejelatan daerah sudah bergolak ya yang terlalu dibimbing oleh pimpinan militer daerah Nah Pak Nasir dan teman-teman merasa berkewajiban untuk meredam itu jangan sampai ada pemisahan daerah bermisahkan diri. Karena Pak Nasir yang menutuskan NKRI Masa Pak Nasir akan memisahkan lagi kan? Terima kasih telah menonton! Tanpa melakukan pembelaan diri Natsir justru masuk ke dalam tubuh PRRI pada tahun 1960 Tujuannya meredam segala konflik yang tengah terjadi dengan jalan damai tanpa harus melalui peperangan Natsir beserta keluarganya kemudian ikut pula bergerilya di belantara hutan Sumatera Barat Turut bersamanya sekitar 35 orang tokoh Masyumi lainnya menyingkirkan diri supaya jangan ditangkap oleh pemerintah pusat saya akan ditangkap oleh itu jalannya satu saja antara dua ditembak mati atau dibawa itu berarti kekalahan Konflik diantara sesama anak bangsa ini akhirnya berhenti Soekarno memberikan amnesti dan abolisi kepada seluruh anggota PRRI dan Permesta Natsir kembali ke Jakarta Alih-alih bisa melanjutkan karir politiknya Natsir malah diasingkan ke Medan kemudian ke Malang pada tahun 1960-an Pengasingan ini tidak lain karena keteguhan Natsir yang menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman politik dalam seluruh sendi kehidupan Kepemimpinan Soekarno berganti dengan kepemimpinan Soeharto Natsir kembali dituduh berusaha menciptakan negara Islam di Indonesia menggantikan Pancasila dengan ideologi Islam Menurut saya sebuah pandangan yang sangat integratif jadi sebuah pandangan ideologis yang integratif seorang yang juga menyerap ide-ide kebajikan dan kemajuan barat tapi di lain pihak juga memiliki benteng yang sangat kuat di dalam keislaman dan dalam diri dia mencoba mengkombinasikan itu jasa besar Pak Nasir di bidang pendidikan adalah ketika menjadi Perdana Menteri Pak Nasir membuat SKB dua menteri yaitu membuat SKB yang isinya itu sederhana di sekolah umum diajarkan pendidikan agama di sekolah-sekolah agama diajarkan pengetahuan umum dan berpuisi lahamka kepada Nasir kepada saudaraku M.Natsir meskipun bersilang keris di leher berkilat pedang di hadapan matamu namun yang benar kau sebut juga benar Hamka itu sangat menerima cara berfikir Nasir walaupun pada hakikatnya dalam banyak hal Nasir dan Hamka itu ada perbedaannya ada perbedaannya Nasir sangat berpolitik Hamka selalu berdakwah tetapi di dalam tindakan Nasir berpolitik dalam dakwah Hamka berdakwah dengan politik Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka adalah sosok yang lahir dari tokoh pembaharu Islam di Sumatera Abdul Karim Amrullah tak heran jika Hamka mengikuti jejak ayahnya sebagai tokoh Islam pembaharu INYADR itu dikenal sebagai seorang tokoh pembaruan yang pada saat itu dunia sedang terpengaruh oleh Gerakan Muhammad Abduh di Tengur Tengah kemudian masuk ke Indonesia pengaruh itu adalah salah satu tokohnya adalah INYADR di Pulau Jawa pun waktu itu ada Ahmad Dakhlan di rumah Madya kemudian Ashima Syari pun termasuk Hamka kecil lebih banyak menghabiskan waktunya dengan hal yang menarik baginya seperti bermain dan mendengarkan pantun keingin tawan Hamka remaja terhadap pengalaman hidup begitu besar Hamka menempuh pengembaraan keluar Minangkabau di usianya yang ke-16 pada saat itu kita bisa bayangkan transportasi masih sedemikian sulitnya tapi beliau berangkat tanpa memberitahu pada orang tuanya sendiri dan disana beliau menetap sekitar 7 bulan 7 bulan beliau kerja di Tanah Suci di Tanah Suci selain menerikan ibadah haji dia tinggal di Tanah Suci dia bekerja pada mantunya Syekh Ahmad Khatib jadi dia kerja di perpustakaan yang waktu itu juga penerbitan dan disitulah dia belajar selain masa sebelumnya Sepulang dari Mekah Buya Hamka rajin menulis dan berdakwah pengalaman dari pengembaraannya menjadi bekal kedekatannya dengan sastra kewartawanan dan politik 26 Juli 1975 Pemerintah menerikan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Buya Hamka terpilih sebagai ketuanya yang pertama Nah itulah dia akan ragu-ragu kemana ini ya untuk menolak gak bisa untuk ikut mengiapkan dia merupakan ini payah saya dipergunakan lalu saya bilang ya ya ukur saja kita bantu kita lihatlah perkembangan kita gak bisa menolak begitu saja dia orang kuasa ini itu harus penilaian miniternya lalu dia terima dan memang kelihatan susah dia menggadikan apa diri dalam memimpin Majelis Ulama Indonesia di satu pihak dia bilang oh dia sudah antek di pihak lain ah dia sudah berokian dan sebagainya ada peluang yang katakan dia mesti melakukan tugasnya di tempat mana dalam keadaan apapun nah itu anginya kehebatan demikian dilakukan Buya Hamka dengan seluruh sendi kehidupan ditumbuhkannya saling penghargaan antara agama dan ilmu pengetahuan antara agama dan perilaku hidup di alam modern antara agama dan kebangsaan dan antara agama dengan diri masing-masing Buya Hamka mampu menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam dunia sastra dan filsafat sehingga keduanya nampak akrab dalam karya-karya Hamka lebih dari seratus judul buku telah ditulis Hamka selain juga ratusan tulisan pendek lainnya pemikiran Islam moderat Hamka tidak hanya diterima di Indonesia saja negara tetanggal seperti Malaysia Singapura bahkan negara-negara di timur tengah pun ikut menghargainya dan saya rasa bangsa Indonesia pun selalu mengingat beliau mengucapkan terima kasih atas semua hal yang telah dilakukan saya ragu apakah saat ini ada orang sekali berakhir setiap zaman melahirkan tokoh-tokoh besar yang menjadi pahlawan bagi tanah air dan bangsanya mereka yang membuka jalan dan berjuang untuk peradaban mulai dari Tan Malaka Haji Agus Salim Mohamad Yamin M.Natsir Hamka Haji selamat menikmati